Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yawmi kiamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini, Masya Allah, kita masih diberi kemudahan, masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di majelis Zoom, untuk bisa ketemu kembali di majelis Ngobras, obrolan santai di forum KMPWS, Komunitas Masyarakat Percinta Bang Syariah. Masya Allah, ini kajian kita yang kurang lebih ke 13 kali. Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diistokomakan. Insya Allah, pada sore hari ini kita akan ditemani sama beberapa nama sumber. Mohon izin mengabarkan sebelumnya, Qadarullah Ustaz Erwandi Termizi sedang ada halangan. Jadi beliau sedang ada uzur sehari. Insya Allah, kita doakan saja mudah-mudahan Allah permudah urusan beliau. Dan kita doakan juga kesehatan beliau dan keluarga. Jadi insya Allah, pada malam hari ini, teman-teman tidak perlu kecewa karena kita tetap akan ditemani dengan beberapa nama sumber kita, yaitu Pak Usman, Masya Allah, yang sudah bergabung sama kita. Dan juga bersama Pak Hasbi Assyriq, Masya Allah. Waalaikumsalam, Mas Hasbi. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Siap. Aneh barusan jadi nonton koos tadi. Sehat, Mas Hasbi. Ya, Alhamdulillah sehat. Nanti izin dengan saya mau self-screen juga ya. Siap, baik-baik. Assalamualaikum, Pak Usman. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabar, Pak Usman? Sehat, Pak Usman? Alhamdulillah sehat. Anda mendengar kabar di NTB ini masih banyak yang banjir ya? Begitu ya, Pak? Oh iya, itu seminggu yang langsung. Sekarang sih, Kak. Oh, semoga. Alhamdulillah. Ya, kita doakan teman-teman kita yang di NTB. Mudah-mudahan Allah jaga dari segala macam musibah. Dan tidak lupa, kita doakan juga kepada saudara-saudara kita di Lumajang. Mudah-mudahkan Allah berikan kemudahan dalam menghadapi mara bahaya, dan menghadapi musibah, dan Allah berikan keikhlasan, dan diganti dengan yang lebih baik. Insya Allah. Baik, pada sore hari ini kita akan berdiskusi pengobrolan santai dengan tema Ijaroh di Bank Syariah. Mungkin sebetulnya Anes masih belum terlalu memahaminya tentang Ijaroh di Bank Syariah ini. Mungkin sebelum kita diskusi lebih lanjut, mungkin pada Pak Muhammad Usman mungkin boleh bercerita sedikit tentang seperti apa itu akan Ijaroh di Bank Syariah. Baik, kepada Pak Usman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak diberikan nekmat. Seperti sore ini kita bisa bertemu, bisa diskusi tentang Bank Syariah. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita di nilai tatatan itu. Tema pada sore hari ini tentang Ijaroh ya, yang dibuat saya, sewa. Jadi kalau kita bicara tentang akat-akat Ijaroh, selain Ijaroh dalam angka baik ya, jual beli, dan juga kemudian sharing, jual baik dari syaroh. Nah, ada yang penting juga yaitu Ijaroh. Ijaroh atau syaroh. Nah, prinsipnya akat-akat yang ada di Bank Syariah ini pilihan ya. Bisa jadi satu transaksi bisa diperlukan. Bisa juga diperlukan. Atau dengan Ijaroh. Tergantung nanti apakah sesuai syarat bukunya ya, dengan transaksi yang akan kita lakukan. Sederhananya adalah transaksi sewa. Kalau kita kenal selama ini dalam transaksi sewa, misalnya ya, kita punya rumah yang dilakukan kepada orang lain, sederhananya itu adalah Ijaroh. Ijaroh punya spesifikasi yang berbeda dengan mereka. Kalau kita punya rumah atau kalau kita punya sesuatu barang, kita sewakan, nah itu Ijaroh. Ketika mendekati sebuah transaksi, katakanlah misalnya transaksi orang ingin pengen rumah datang ke Bank, bisa di-trade atau diperlakukan menggunakan akat berbagai macam tadi yang saya sebutkan, termasuk diantaranya Ijaroh. Kalau Ijaroh, prinsipnya adalah sewa. Namanya memang Ijaroh benar-benar Ijaroh berkiri sendiri jarang. Karena Bank itu memang tidak punya barang secara besar. Artinya ada Ijaroh yang di-combine atau di-bentuk dengan transaksi yang lain. Misalnya Ijaroh paralel, atau Ijaroh muktahiyah di-tambuk. Ijaroh paralel itu artinya pemilik barang atau pemilik hak sewa itu akan menyewakan. Jadi kalau murabaha misalnya, murabaha itu adalah jual-jual, barang diserahkan, barang dijual oleh pembeli, kemudian dibeli oleh bank, kemudian jual kepada nasabah. Itu sederhana murabaha. Jadi bank itu membeli barang, kemudian menjual ke beberapa. Hak kemimpikan barang ada di beli yang terakhir. Kalau Ijaroh ini agak berbeda. Karena yang dimanfaatkan adalah hak sewanya, atau benefitnya, atau manfaatnya. Jadi ketika bank ingin ada di sepanasabah yang butuh sesuatu, bank bisa menyewakan dari supplier. saja di sepanasabah itu menyewa dalam jangka lima tahun, kemudian disewakan kembali kepada nasabah. Itu sewanya bank dari vendor, itu bank akan menambahkan tambahan keuntungan yang dibayarkan oleh nasabah dengan cara nasabah akan membayar secara bulanan. Jadi bank bisa menyewa secara lima tahun sekaligus, sehingga bank punya hak sewa selama lima tahun. Kemudian hak sewa itu kemudian disewakan kembali kepada nasabah, yang mungkin bisa dibayar secara bulanan. Lalu ada lagi IMBT atau Ijaroh, Ijaroh yang di barang yang dimiliki oleh bank, atau nasabah sama-sama dibayar barang, yang bank itu akan membeli dulu barangnya itu, kemudian disewakan kepada nasabah selama jangka waktu tertentu. Yang bank sama tadi itu di rumah misalnya, itu dibeli oleh bank, kemudian disewakan kepada nasabah selama jangka waktu tertentu, lima tahun. Nanti di akhirnya bisa punya opsi, opsi untuk dipindahkan kembaliannya, yang baik di walaupun ini. Jadi kalau para lagi itu relatif, bendanya tidak berpindah tangan, yang ada hak sewanya, di IMBT itu juga hak sewanya dipindahkan, tetapi nanti barangnya di akhirnya bisa jadi dipindah tangankan, baik melalui IJAROH ataupun melalui, kurang lebih gambaran Ijaroh yang ada di bank. Memang kalau dilihat saat ini, transaksi Ijaroh juga tidak terlalu banyak. Memang bank ini favoritnya kan, yang favoritnya adalah Murapahah, yang bersyaratah Muldorobah dan Ijaroh. Kurang lebih gambaran tentang Ijaroh. Kali itu saja pengantar, membuka kita, diskusi kita pada sore hari ini, Pak. Silahkan mungkin di-buka. Baik, Masya Allah Pak Usman, Warahkullahi Wabarakatum. Jadi memang akad-akad Ijaroh di bank syariah ini ada, cuman memang bukan akad yang sering dilakukan ya Pak Usman? Jadi memang akad-akad yang favorit tetap di Murapahah. Masya Allah. Mas Hasbi... Assalamualaikum, Mas Hasbi. Assalamualaikum, Mas Hasbi. Ya, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Maaf ini laptop saya tadi hang, dan lagi ganti device ya. Ya. Oke, Mas Hasbi. Apa-apa. Insya Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini, kita obrolan santai kita pada sore hari ini, yang ditemani kembali sama Mas Hasbi. Menijin Mas Hasbi, Anda membacakan sedikit profil antum. Mas Hasbi ini adalah salah satu dari anggota dari KMPBS juga. Beliau ini menempuh pendidikan tinggi di Politeknik Negeri Jakarta, program studi akutansi, lalu melanjutkan kuliah di Universitas Pancasila, dan Magister Ekonomi di Universitas Az-Zahrol. Aktivitas beliau adalah mengajar sejak 2011, Masya Allah. Sampai dengan saat ini, beliau telah mengajar di beberapa perguruan tinggi, seperti di Institut Tiami, Universitas Pancasila, Universitas Merjubwana, Universitas Az-Zahrol, dan terakhir di Universitas Agama Islam, Sahid Bogor. Masya Allah. Jadi beliau ini seorang dosen ya. Masya Allah. Alhamdulillah, beliau sudah bergabung bersama kita. Baik, Akhi Hasbi, jika mau share screen, sudah diopend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin ya ke Pak Usman, sebagai praktisi, saya di sini hanya sebagai akademisi saja. Alhamdulillah, kita dapat kembali silaturahim. Tadi saya ingin share screen ya, tapi ternyata laptopnya problem ya, lagi coba saya restart. Tapi, menyambung dari Bapak Usman ya tadi, mengenai ijaroh ya. Tadi saya juga sempat ngelos juga. Ijaroh, mungkin kalau dalam bahasa, yang umumnya, itu adalah lising ya. Lising. Dan, lising dengan ijaroh ini, memiliki, kesamaan-kesamaan, dan ada sedikit perbedaan ya. mungkin tadi Pak Usman juga sudah sedikit menyampaikan ya, ijaroh dengan lising ya, dia memiliki kesamaan, dia memiliki kesamaan, dengan apa namanya, lising, lising itu ada operasionalis, ada namanya kapitalis ya, atau financial leasing ya. Nah, ijaroh pun juga demikian, ya ada namanya itu, ijaroh biasa ya, dan ada juga namanya, ijaroh muntahiyabitamlik ya. Ijaroh muntahiyabitamlik, ini sama dengan capitalising, tapi perbedaannya, yaitu kalau di capitalising, itu mungkin dia memiliki dua akat ya, bukan mungkin, tapi memang dia memiliki dua akat. dan dua akat ini menjadi satu ya, dalam satu transaksi, yang dimana akat yang satu itu menjadi syarat bagi akat yang berikutnya, atau dalam bahasa fikirnya dikatakan ta'aluk ya. Nah, mungkin disinilah yang menjadi, kenapa leasing itu, yang capital leasing ya, menjadi hal yang terlarang dalam syariat Islam, ya karena dia memiliki sifat ta'aluk, karena dia menjadikan, tidak jelasnya kepemilikan, atas suatu barang ya, suatu barang, ketika dia bersifat ta'aluk, maka kepemilikannya menjadi tidak jelas, karena sebenarnya, transaksi ini, sebenarnya kemana gitu ya, yang tadi leasing, capital leasing itu ya, yaitu sewa beli ya. yang akan menjadi korban, atau yang akan di Zolimbi disini adalah konsumen, konsumen ketika melakukan akat capital leasing, dia akan, apa namanya, dikenakan biaya ya, atau dikenakan pembayaran, sebagaimana pembayaran jual beli, sedangkan si konsumen ini, dia tidak mendapatkan hak sebagai pembeli, yaitu ketika si konsumen ini, dia tidak dapat, apa namanya, ngelunasi misalkan ya, dalam capital leasing ya, misalkan kita taruh kasus saja, misalkan ada seorang konsumen yang membeli sepeda motor, ketika dengan akat capital leasing, maka si konsumen itu, dia akan diberikan, yaitu sebuah kewajiban untuk membayar uang muka, atau down payment ya. Nah, sedangkan dalam akat sewa menyewa, itu tidak ada uang muka, tidak ada uang muka. Tapi pada capital leasing ini ada uang muka. Nah, ketika si konsumen itu dia, tidak dapat, apa namanya, memenuhi kewajibannya, sampai di akhir periode pelunasan, maka akat yang terjadi itu adalah akat sewa menyewa, sehingga si konsumen, harus mengembalikan, apa namanya, kendaraan ya, sepeda motor itu, ke pihak penjual, ke pihak penjual. Nah, ketika si konsumen itu dia, mengembalikan kepada pihak penjual, si konsumen ini, dia tidak mendapatkan hak untuk, kembalian dari uang, atau dana yang telah dia berikan kepada pihak penjual, atau leasing tersebut, karena akat itu adalah akat sewa. Nah, disinilah kezuliman yang terjadi pada, akat capital leasing, akat capital leasing, yaitu, dua akat yang menjadi satu, yang mana akat berikutnya, dia menjadi, apa namanya, mengikut ya, pada akat yang sebelumnya. Dan juga, adanya pembayaran uang muka, ya don't payment, yang menjadikan itu, menjadi rancu atau goror, pada suatu transaksi jual-beli. Sedangkan yang kita ketahui ya, bahwa ijaroh, itu adalah suatu akat, yang mana, memiliki sifat alamiah, yang bersifat pasti, ya bersifat pasti. Nah, ketika sifatnya ta'aluk ini, dia menjadi tidak pasti, ya, atau bahasa itu apa, naturally, certainty contract, yaitu kontrak, yang mana, memiliki sifat alamiah, certain, yaitu pasti, yaitu ijaroh, ya ada murabahah, ya ada salam istisna, dan itu semua adalah, naturally, certainty contract, yaitu kontrak yang, dia memiliki sifat alamiah, dia bersifat pasti. Nah, ketika, capitalizing ini diperlakukan, dia menjadi tidak pasti. Kenapa? Karena, dari sisi kepemilikan, ya, itu tidak jelas. Nah, ketika ada beban, itu juga tidak jelas, siapa yang harus menanggung beban. Nah, berbeda dengan ijaroh, ya, dan juga ijaroh, Muntahiyah Bittamrik. Walaupun sebagian ulama, agak berbeda pendapat, ya, mengenai ijaroh, Muntahiyah Bittamrik ini, tetapi kalau secara idealnya, secara, apa namanya, naturalinya, ijaroh, Muntahiyah Bittamrik ini, memang sesuai dengan sariah, ya, memang sesuai dengan sariah. Mungkin ini hanya sebagai, apa ya, kalau dikatakan itu, untuk, kita menjalankan secara ideal saja, ya, jangan kita, menjadikan, sebagai celah, sebagai celah untuk melakukan, apa namanya, hilah, untuk melakukan sesuatu yang tadinya sudah sesuai dengan sariah, menjadi tidak sesuai dengan sariah, ya. Nah, perbedaannya ijaroh, Muntahiyah Bittamrik, dengan capitalizing, ya, kalau capitalizing tadi, yang sudah disebutkan, itu memiliki dua akad. Sedangkan kalau pada, ijaroh, Muntahiyah Bittamrik, ya, dia memiliki satu akad, ya, dan satu lagi, yaitu wa'at, ya, yaitu satu lagi wa'at. Nah, ini yang menjadikan berbeda, antara capitalizing, dengan ijaroh, Muntahiyah Bittamrik, ya, yaitu, yang satu lagi, adalah berupa wa'at, wa'at atau opsi, ya, wa'at atau opsi, jadi dia belum, belum berupa, merupakan akad, ya, belum berupa akad, yaitu jadi dia baru berupa wa'at, ya, yang menjadikan bedanya di situ. Nah, walaupun sering sekali terjadi, ya, pada ijaroh, Muntahiyah Bittamrik ini, ya, yaitu, wa'at, ya, sering sekali selalu menjadi akad, ya, nah, mungkin disinilah yang harus kita sama-sama pahami, ya, bahwa, ijaroh, Muntahiyah Bittamrik ini, tidak harus selalu jadi akad, gitu ya, dia bisa, apa namanya, dia bisa, menjadi wa'at saja, ya, seperti, sebagaimana ijaroh, pada umumnya, gitu ya, bagaimana pada ijaroh, pada umumnya. Ada pun perpindahan kepemilikan pada, apa namanya, ijaroh, Muntahiyah Bittamrik ini, dia, ada beberapa cara, adanya transfer of title asset, ya, yaitu, pertama dengan cara hibah, ya, yaitu, ketika di akhir masa, apa, ijaroh, ya, selesai kontraknya, si pihak penjual, atau si pihak leasing ini, dia memberikan, menghibahkan, ya, menghibahkan aset tersebut, kepada si penyewa, ya, lalu, atau, si, apa namanya, ini si pembeli, ya, dia membeli, ya, barang ijaroh tersebut, sebelum masa, akhir kontrak sewa tersebut, ya, jadi, apa namanya, dia, membeli, dengan, misalkan, berapa selisih kekurangan, yang dapat dibayarkan, ya, atau, si pembeli, ya, sebelum masa akhir kontrak ini selesai, ya, kat ijaroh ini selesai, si pembeli mulai mengicil pembayaran, untuk, ya, memiliki barang ijaroh tersebut, ya, itu adalah beberapa cara, untuk, apa namanya, perpindahan ke pemilikan, dari pihak, si penjual, si penyewakan, kepada si, yang menyewa, ya, nah, menariknya memang, ijaroh ini, dia, akat yang, memiliki, kesamaan, ya, memiliki kesamaan, dengan, leasing, ya, sebagaimana, yang ada pada, apa namanya, umumnya, atau, kita sebut, konvensional, gitu ya, kan, tapi, dia ada satu, yang menjadikan khas, yaitu pada wa'at, ya, wa'at, pada ijaroh, mutahiyah bitamrik, kan, tapi, kalau yang lainnya, ijaroh, biasa, ya, dengan, operationalizing, ya, operationalizing, 100% sama, ya, kan, tapi, antara ijaroh, mutahiyah bitamrik, dengan, capitalizing, ya, mungkin, kesamaannya, 90%, ya, karena, 10% itu, ada di wa'at, dan ada di akad, nah, jadi, seperti itu, apa namanya, sedikit penjelasan, mengenai ijaroh, dan, ijaroh, mutahiyah bitamrik. Baik, insyaallah, sudah cukup, gamblangnya, tadi, dijelaskan sama, Pak Asli, insyaallah, mengenai, skema, atau alur, ijaroh, dan, IMBT, gitu ya, dan, cuman, untuk diperbankan sendiri, bahwa, IMBT ini, atau ijaroh ini, adalah akad yang, yang jarang dipergunakan, ya. Baik, mungkin ada yang bisa, ditambahkan dari, IMDK, Tafadol. Cek, IMDK. Baik. Ini, nggak bisa dibuka, ya, wajahnya. terlalu, 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 nggak bisa dibuka. Iya, gimana ini, di luar, juga, ya. Tadi, sudah Pak Usman, Pak Asli, sudah sampaikan, Masyaallah ya, tapi yang perlu, lebih, diketahui, benar, apa sih, Ijaroh, apa itu, Ijaroh, mutahiyah, di tablik, ini yang harusnya, disikapin. Kita bisa lihat, posisi dari akad, akad itu terbagi tiga. Kita lihat di tujuan, Ijaroh, maupun Ijaroh, mutahiyah, itu adalah, posisi di tujuan adalah, akad Tijaroh, akad bisnis, akad komersial. Jadi, akad yang mencari keuntungan, dunia dan akhirat. Itu kalau dilihat dari tujuan. Dia bukan akad sosial, dan bukan akad jaminan. Dia akad Tijaroh. Yang kedua, dilihat dari akad Tijaroh, dan Tijaroh, mutahiyah, bitamblik ini, dia posisi di konsekuensi, itu mengikat satu pihak. Mengikat satu pihak. Jadi, bukan dua pihak, tapi satu pihak. Jadi, pihak yang menyewa, itu apa, mau dilanjikan atau tidak. Atau pihak yang menyewakan, ini dilanjikan atau tidak. Jadi, kalau dia, yang menyewakan, itu dia harus konsekuensi. Ketika dia, sudah memberikan jangka waktu, misalnya disewa satu tahun, dia harus diserahkan itu. Jadi, hak, hak daripada kepemilikan itu, di, alihkan. Haknya ya, bukan, bukan daripada barangnya, tapi jasanya yang langsung berpindah. Nah, itu bisa diteruskan atau tidak. Misal diputus, misal tidak satu tahun, itu yang menyewa boleh. Misalnya tadi dikasih waktu satu tahun, ternyata yang menyewa ini hanya menggunakan 6 bulan, dia pulangin aja, itu boleh. Tapi kalau yang menyewakan, enggak bisa. Jadi, ini mengikatnya hanya satu pihak. sementara dilihat dari karakter, hijaro ini dia tidak memindahkan hak kepemilikan. Jadi, kita setiap akad itu kita bisa lihat dari tiga kondisi. Dilihat dari tujuan, dilihat konsekuensi, dan dilihat daripada karakter. Nah, sekarang kita tahu definisi apa itu hijaro. Hijaro itu adalah pemindahan, tadi saya bilang, pemindahan hak saja, tapi bukan kepemilikan barangnya, tapi pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujro tanpa diikuti pemindahan daripada kepemilikan akset itu sendiri. Sementara yang kedua, hijaro mutahya bitamlik, ini adalah hijaro, tadi yang sudah disampaikan Pak Asmi, dengan wa'at. dengan wa'at itu dia bisa janji untuk ada perpindahan hak kepemilikan atau objek hijaro itu sendiri pada saat tertentu. jadi ini yang harusnya kita ketahui sebagai seseorang musim. Nah, sementara tadi sudah dijelaskan, leasing itu sewa beli. Nah, ini kan nggak tahu nih akad sewa atau akad beli. Karena sewa itu tadi tidak berpindahan, sementara kalau beli itu berpindah. Makanya sebagian ulama tidak sepakat di sini untuk digunakan. Dia harus dipecah. Sewa dan beli tadi dengan informasi pada saat wa'at. Jadi dia tidak bisa satu. Sewa beli itu terlarang. Jadi harus terpisah. Nah, seperti kondisi banyak di perbankan syariah, ini kalau yang untuk sewa beli kan rugi ini, kalau kita gunakan misalnya rumah atau motor. Sayang, karena itu tadi ketika kita ijaruh mutawitamlik, itu belum jadi milik kita. Sementara kalau murah bahah, itu jadi milik kita. Makanya Pak Usman tadi, banyak masyarakat memilih murah bahah. Walaupun kita belum bayaran, kalau sudah tanda tangan murah bahah, itu barangnya dimilik kita. Sementara kalau ijaruh belum. Makanya ini sulit. Makanya yang sering dilakukan adalah masih ijaruh. Ijaruh itu misalnya kalau kita ingin anak-anak kita kuliah, atau kita bisa ingin berangkat umroh, itu gunakan ijaruh. Jadi membeli paket-paket jasa dengan travel, paket-paket jasa dengan kampus, itu bisa digunakan ijaruh. Jadi ini praktek-praktek ini, jadi bukan pinjem uang lagi, atau hutang dalam bahasanya. Karena kalau pinjem itu, itu ya harusnya barang itu dikembalikan. Sementara kalau uang, itu nilainya yang dikembalikan. Mungkin ini sebagai tambahan dari apa yang disampaikan Pak Asbi, dan juga mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Usman. Wallahu A'lam. Baik, Masya Allah. Kami berikan kesempatan kepada para peserta, Bapak-Ibu, untuk bertanya secara langsung kepada narasumber. Baik, Pak Patel. Jika ada yang mau bertanya, silakan raise hand sebelum Anda bacakan pertanyaan yang dicat. Baik, jika belum ada yang mau bertanya secara langsung, Anda izinkan membacakan pertanyaan yang dicat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijin bertanya, kalau kita beli mobil melalui bank syariah dengan spek barang yang kita tentukan, dan pihak bank membeli barang yang kita pilih, yang ingin saya tanyakan, apakah BPKB dan STNK mobil itu atas nama siapa? Apakah atas nama bank syariah atau atas nama pembeli? Oh, ini teknis ya. Mungkin Pak Usman bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih. Ini yang mungkin juga sering ditanyakan ya. Jadi pada prinsipnya, ada dua yang berlaku di negara kita. Karena di negara kita kan berlaku hukum positif. Kepemilikan mobil itu kan catat di dalam BPKB. Jadi pada prinsipnya, ketika kita ingin membeli atau nasabah ingin memiliki mobil, bank bisa melakukan pendekatan dua akad. Bisa pakai ijarah. Nah, secara syariah, kalau kita menggunakan akad murabaha, ketika bank membeli mobil tadi, kemudian dijual kepada nasabah, tanda tangan akadnya, itu secara syariah, kepemilikan mobil sudah berpindah kepada nasabah. Kita bicara akadnya syariah. Kalau kita menggunakan akad ijarah, jadi sama seperti yang dijelaskan pendekat. Ketika kita menggunakan akad ijarah, bank beli mobil, atau kapital list tadi ya, disewakan kepada nasabah, tanda tangan akad dengan akad ijarah, pakai IMBD tadi ya, itu belum pindah kepemilikan. Nah, ini soal kepemilikan syariah-syariah. Jadi selama masa mengangsur, itu barang masih menjadi milik bank. Kita menggunakan akad ijarah. Nah, gitu. Kalau akan murabaha sudah berpindah, kalau akad ijarah. Nah, ini tidak mesti sama dengan yang tertulis atau tercatat dalam PPKB. Karena umumnya orang membeli mobil, bisa saja atas nama orang, tapi sudah saya bayar semua, barang sudah menjadi milik saya. Tapi tercatatnya di PPKB atau mungkin di sertifikat atas nama orang lain. Jadi ini agak berbeda. Nah, dalam prakteknya memang bank akan langsung memindahkan itu atas nama nasabah. Dan dengan janji atau dengan pernyataan bahwa itu adalah milik bank kalau itu menggunakan akad ijarah. Kenapa itu dilakukan? Sebenarnya ini terkait aspek teknis saja. Kalaupun itu harus dimiliki pindah ke bank dulu, kemudian nasabah akan melakukan transaksi nanti. Akhir masa angsuran, ada potensi nasabah harus bayar dua kali. Harus dua kali pajak, maksud saya. Ini ketika terjadi pepindahan hak ada bayar pajak, nanti balik lagi ke nasabah. Jadi secara teknis, secara praktis memang itu satu nama. Kita langsung kepada nasabah. Walaupun itu atas nama nasabah, tapi secara syar'inya posisi barang itu adalah mulai. mungkin itu bisa menjawab operator. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari purti kita, insya Allah. tadi sudah disampaikan kalau dia kita ingin beli mobil, itu tetap kalau akad murah bahan, benar tadi yang disampaikan Pak Usman. jadi kalau mobil ini adalah atas punjuk. walaupun yang belinya bank, itu bisa langsung berpindah kepada nasabah. Beda dengan kalau kita beli tanah. Kalau beli tanah, itu tetap ketika berpindah nama, itu harus pakai lewat pajak. Tapi kalau mobil, itu enggak. Jadi misal saya yang beli nih ke dealer. Atau bank syari'ah yang beli. Tapi kalau ingin langsung ke nama nasabah, tanpa harus bayar pajak. Saya beli, tapi nanti namanya atas nama nasabah boleh. Nah, sedihnya kita kalau terjadi, itu yang akad ijaru tadi yang dibilang Pak Usman. Dia belum beli, dia sewa, tapi nama BPKB-nya nama dia kan. Nah, itu ketika dia tidak bayar, dan dia membatalkan, itu enggak bisa serta-merta kita mengambil, atau bank syari'ah ambil. Karena nama di BPKB secara hukum positif sudah milik dia. Padahal dalam sewa belum berpindah ke pemilikan. Kalau itu langsung. Makanya ini sering terjadi di tengah umat yang leasing, itu ketika ditarik, itu padahal nama BPKB-nya itu nama daripada nasabahnya, itu secara hukum positif enggak boleh itu ditarik. Itu enggak boleh ditarik, karena itu milik dia, apalagi mengambil di tengah jalan. Nah, ini yang sering terjadi di tengah umat, saat ini dia leasing, tapi BPKB-nya sudah nama nasabahnya. Padahal itu belum jadi nama nasabah, dia tetap dari nama perusahaannya. Sama harusnya kalau di bank syari'ah juga, kalau dia akad sewa, itu harusnya tidak nama nasabah. Tetap harusnya nama bank, karena milik bank itu disewakan. Jadi kalau yang murah bahat tadi, iya. Mungkin itu yang mungkin jadi diskusi kita, Pak Usman. memang kesesuaian atau alignment atau penyamaan antara hukum syari'ah dengan hukum positif, ini memang masih banyak PR. Bicara syari'ah, kalau bank mau aman, kalau bank menggunakan anggap bicara, bank akan menggunakan atas namanya, atas namanya. Tapi kan tadi ada potensi rukti. Tapi kalau atas namanya nasabah, itu syari'ah juga nanti jadinya ada catatan. Ketika ada sesuatu, tidak bisa dilanjutkan, bank juga tidak sih. Serta-merta untuk melakukan jual-beli, menjual atau jual kepada orang lain. Ya PR. Sebenarnya PR-nya juga tidak hanya dijarah, banyak akadat-akadat main yang masih jadi PR dikosesuai dengan... Betul, Pak. Ya. Baik, Masya'Allah. Mari kita berikan kesempatan pada saudara kita Wahyu, Mas Wahyu Angko, Tafadol. Jika ingin bertanya, sebutkan nama dari mana, dan mau bertanya kepada siapa. Baik, Tafadol. Terima kasih. Ijin Bapak Hos, yang saya hormati Bapak Usman, Pak Ustadz Wiyono, Bapak Ustadz Hasbi. Saya Wahyu, ini dari Tangerang Kelatan tinggalnya. Ijin bertanya terkait Ijaroh, Pak. Terutama yang IMBT, Ijaroh Mertabiah Hitamblik. Saya pernah dengar, apa namanya, bahwa akad tersebut itu cukup menarik bagi perusahaan-perusahaan yang dia leveragenya sudah tinggi atau hutangnya itu sudah tinggi. Karena IMBT akadnya sewa, sehingga tidak tercatat sebagai hutang di neracanya mereka. sehingga leverage tidak meningkatkan leverage, melainkan beban sewa tiap bulannya atau tiap tahunnya, Pak. Nah, pertanyaan saya, kaitannya dengan pencatatan di bank seperti apa? Tentunya di bank kan tetap harus mencatat kewajiban nasabah, terutama di selik OJK, terutama harus dicatat. Nah, itu seperti apa? Apakah tetap dicatat? Kemudian, kedua, apabila sewa itu dihentikan di tengah-tengah oleh penyewa dalam hal ini perusahaan, karena perusahaan tersebut tidak mampu lagi meneruskan sewa, karena usahanya menurun atau first major. Nah, bagaimana perlakuannya di bank? Mengingat IMBT itu tadi adalah akadnya sifatnya sewa dan seharusnya tidak menjadi hutang nasabah, karena asetnya kan masih aset milik bank. Nah, kalau misalnya di Morobaha kan jelas, mungkin keletikan nasabah tidak mampu melanjutkan, kalau di bank mungkin bisa jatuh NPF ya, Pak. Nah, seperti apa, Pak, kalau di IMBT ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab ini ya. Palingkah ada dua pertanyaan tadi ya. Pertanyaan mengenai pencatatan di bank. Kalau kapitalis itu memang akan mencatat, baik kapitalis maupun pencetan list itu, bank tetap akan mencatat sebagai aset ujarah. Kalau di Mojekannya tetap namanya pembiayaan ujarah. Jadi aset yang dimiliki bank atau yang bisa nyatakan sudah dibunuh atau bank itu sebagai ujarah. Memang ada keuntungan buat perusahaan yang tidak ingin mencapatkan aset, tapi asetnya dimiliki. aset itu atau pemilikannya itu secara neraja itu dicatat sebagai milikan. Nanti akan secara tertahap akan diamortisasi sampai dengan masa angsuan. Lebih gambarannya seperti ini. Nah, untuk pencatatan berperanah dan buat perusahaan itu ada keuntungan. Ini yang kedua terkait dengan kalau dihentikan di tengah jalan, memang ini jadi PR yang saat ini memang masih jadi diskusi. Karena prakteknya tidak banyak. Prakteknya, disput ini tidak terlalu banyak. Karena prakteknya banyak, disputnya juga tidak terlalu banyak. Belum diuji nih. Karena persalahannya tadi di awal bahwa barang ini adalah merek bank dan seperti disampaikan Pak Piono tadi, janjinya ini sepihak, waat. Sehingga memang ada pertanyaan namanya waat juga kalau hukum syariat sudah berjanji mestinya harus dipenuhi. Tapi kemudian ketika ada persoalan di tengah jalan berhenti, selesai atau nasabah tidak ingin melanjutkan, ini ada banyak pertanyaan yang memang dari sisi teori ini masih banyak bisa jadikan diskusi. Tapi pada prinsipnya ketika nasabah itu di tengah jalan tidak bisa ngangsur, sebagai bank kita akan menjalankan sebagaimana fungsi bank. Lakukan restrukturisasi, menjalankan proses keringanan, panjang waktu sewa, dan seterusnya. Dan kalaupun memang berakhir dan bank harus melakukan eksekusi, eksekusi itu menjual, ya tentu akan melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum positif. Hukum positif apa yang harus dilakukan? Misalnya sudah ada kuasa untuk menjual, kemudian kalau, nah ini juga mendidiskusi ya, kalau misalnya tanah atau barang berupa aset tanah bangunan itu atas namanya adalah atas nama nasabah, walaupun secara sariah itu menjadi pemilikan bank, itu tanah itu tetap bisa secara kompositif bisa dilakukan pengingkatan hak tanggungan. Kalau mengingkatan hak tanggungan itu bisa dilakukan, berarti bank bisa melakukan lelang juga. Nah ini memang ada sedikit diskusi ya, ini mungkin teman-teman pakar hukum sariah dan hukum positif yang diskusi, yang mikirin gitu ya, kita praktisi sih melaksanakan apa yang ada di lapangan. Ketika nasabah tidak bisa membayar di tengah masa angsuran, ya kita akan juga selesaikan, kita bahasnya, kalau memang tidak ada lagi jalan keluar, biasanya secara awalnya memang kalau nasabahnya memang bisa kita ajak kerjasama, kita jual sama-sama, kita selesaikan masalahnya. Kalau memang nasabahnya memang punya niat tidak baik, kita tidak baik, kalau misalnya tadi ada semacam pengingkatan hak tanggungan. Ya kurang lebih begitu jawaban saya. Baik Pak Osman insya Allah mudah-mudahan menjawab. Bagaimana yang tadi bertanya? Sudah cukup? Siap, terima kasih. Terima kasih Pak Osman. Barakallah. Baik, mau dijin Anda membacakan. Pak Reni, mungkin juga ingin jadi masukan juga ketika tadi yang disampaikan Mas Wahyu tadi, kan perusahaan tersebut dia tidak ingin menambah hutangnya dalam neracanya. Maka dia lakukan sewa. Justru ketika dia tidak ingin menambahkan, justru kalau dia tadi tanah bangunan, itu kan jelas di sertifikatnya masih nama bank. Dan ini jelas tidak perlu dinanya dia mas ketika dia tidak mau lagi membayar, itu mereka karena mereka bukan hutang. Mereka kan sewa. Jadi ketika dia tidak mampu lagi, ya sudah putus. Orang sertifikatnya masih nama bank kok. Karena tadi alasannya, perusahaan tadi dia tidak mau masuk di aset dalam neracanya. Kalau tadi namanya di sertifikat nama itu masuk di aset, maka tadi harus dilakukan lelang, dikasih pendekatan. Tapi kalau sesuai jalur syariah beneran, kalau dia akadnya ijaroh, tetap itu harusnya masih nama bank. Ketika dia tidak mampu lagi, putus. Ya sudah, orang dia bukan hutang kok. Tidak perlu pakai hati. Kecuali kalau murah bahan. Wallahualam. Terima kasih, Mas Upanya, Ustaz. Izin. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan menjawab, Mas Wadil. Izin sedikit menambahkan. Baik, baik. Kepada. Ya, mohon maaf sebelumnya mohon izin Pak Ustadz, MDK, dan Pak Usman mengenai pertanyaan Pak Wahyu. Sangat menarik ya pertanyaannya. Mungkin inilah yang harus dipelajari antara perbedaan antara capitalizing dengan Ijaroh Mutahiyabitamrik. Karena memang mungkin sebagian besar masyarakat mengira capitalizing itu sama dengan Ijaroh Mutahiyabitamrik. Karena memiliki, memang hampir sama. Cuma bedanya ini akat, ini waat. Memang secara pencatatan akuntansi yang membedakan antara operationalizing dengan capitalizing itu kalau operationalizing yang tadi Pak Ustadz Wiono dan Pak Usman sebutkan itu dia dicatat hanya sebagai beban, beban sewa. Tapi kalau capitalizing, dia itu dicatat masuk dalam aset neraca. Sehingga kalau capitalizing itu dia memang benar-benar menjadi dianggap kepemilikan kalau capitalizing. Nah, di sini yang harus konsumen pelajari bahwa Ijaroh Mutahiyabitamrik ini sifat dasar ini adalah Ijaroh. Seperti yang tadi Pak Ustadz Wiono sampaikan dan Pak Usman juga tadi sudah sampaikan bahwa ini sifat dasar adalah Ijaroh. Jadi tidak bisa masuk dalam neracaan dalam fixed asset. Nah, mungkin itu yang harus di-apa namanya, di-edukasi ke masyarakat. Jadi, capitalizing itu tidak sama 100% dengan Ijaroh Mutahiyabitamrik. Ya, mungkin itu. Ya, sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jajak lahir Pak Hasbi. Tiga menit terakhir ya, mudah-mudahan efektif. Anda membacakan satu pertanyaan terakhir dari Mas Deki Jakarta. Assalamualaikum, izin bertanya. Terkait kajian pekan ini, yaitu tentang Ijaroh pada Bank Syariah. Mohon pendapatnya. Terkait, bolehkah produk pembiayaan porsi haji plus atau ONH plus di Bank Syariah? Karena saya pernah menanyakan ke salah seorang bankir Bank Syariah kalau ONH plus sulit untuk dipraktikan karena terbentur dengan fluktuatif nilai kursus USD-nya, meskipun di awal daftar porsi store tunai senilai 40-100 juta rupiah, bukan kursus dolar. Untuk dapat porsi dalam hal ini, yang dibiayai oleh bank sebagaimana daftar ONH reguler senilai 25 juta untuk dapat porsi haji. Sebagai info, waktu tunggu haji reguler 20-25 tahun sejak daftar porsi. Namun, haji plus cukup menunggu 1-7 tahun setelah daftar porsi. Pertanyaannya, boleh porsi haji di Bank Syariah itu untuk ONH plus bisa atau tidak? Seperti itu mungkin pertanyaannya ya. Baik, bisa dibantu Pak Kusman atau AMDK? Baik. Atau AMDK dulu Pak. Ustaz AMDK mau jawab dulu. Saya terus duluan. Jadi ini sejak 2013 itu sudah kita teriakan. Kalau haji, tolong nih, kalau haji itu bagi yang mampu. Jadi kalau belum mampu, jangan. Punya niat aja udah diterima oleh Allah. Jadi kita memang tidak izinkan kalau untuk haji lakukan hutang pihutang dengan siapapun. Apalagi termasuk dengan bank. Makanya Departemen Agama pada waktu Kementerian Agama itu sudah melarang. Sudah melarang dana talangan haji. Untuk reguler aja nggak boleh. Apalagi ini yang plus. Mau mewah, hutang. Haji banget gitu. Jadi Aksan, perbankan syariah tidak kolerik kesini gitu. Wallahualam. Baik. Itu tadi jawabannya Ustaz Bilono ya. Memang pada prakteknya itu memang ada. Jadi Bank Syariah itu ya. Ya terserah Pak Dio juga tahu ya. Prakteknya ada. Tapi secara fatwa DSN-nya tidak ada masalah. Ya memang yang jadi kekhawatiran adalah dari Kementerian Agama memang tidak mengizinkan. Tapi yang tidak diizinkan hanya saat ini hanya yang reguler Pak Diorno. Memang ada diskusi di sini seperti tadi sampaikan Ustaz Bilono ya. Terkait dengan apakah soal mampu atau tidak mampu. Karena memang dari persepsi ahli ini ya. Saya kan hanya praktisi sebenarnya. Masih ahli itu memang haji bagi yang mampu itu sebelum berangkat dia sudah mampu atau harus melunasi. Jadi itu yang menjadikan produk ini masih ada gitu ya. Masih ada di perbankan gitu ya. Walaupun memang di Bank Syariah justru memang tidak boleh gitu untuk haji reguler. Karena memang ada aturan dari Departemen Agama soal hal itu. Pak Haji Plus gitu ya. Memang ini kalau diskusinya kan kalau tadi Pak Diorno kan soal mampu tidak mampu. Hanya-hanya ini kan terkait dengan soal harga yang terkait dengan US dolar yang harganya tidak tentu. Nah tentu ini jadi diskusi juga. Ketika bank itu yang diijarohkan adalah berangkat hajinya secara keseluruhan. Tentu bank itu sebenarnya hanya sebagai brokeran. Jadi hanya terima fee saja gitu ya. Bukan seperti murah bahah gitu ya. Murah bahah ada harga perolehan yang sudah tertentu. Sehingga sebenarnya masih dimungkinkan. Tapi pada praktiknya memang yang dijadikan ijaroh, patokannya ijaroh itu ketika haji plus itu adalah pada saat pembayaran porsi pertama gitu ya. Porsi pertama, porsi awal gitu ya. Porsi awal itu kan sudah pasti. 4.000 dolar misalnya. Itu sudah pasti. Nah sisanya tentu nasabah atau nasabah yang akan melukasi. Jadi ketika ada fluktuasi kursus dan seterusnya nasabah yang akan membayar. Nah ini jawaban saya. Jadi tadi diulang memang ada diskusi juga ya terkait dengan apakah ini boleh atau tidak. Kemudian apakah ini dilakukan atau tidak. Itu yang terjadi. Memang di lapangan untuk bank syariah saat ini ada larangan ya dari Kementerian Agama terkait dengan haji reguler. Tetapi untuk haji plus itu tidak secara spesifik dilarang. Gitu mungkin jawaban dari saya. Baik Pak Muhammad Usman. Alhamdulillah. Barakallahu wa'alaikum. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan dari yang bertanya tadi. Memang untuk porsi haji ini jadi pertanyaan tersendiri ya. Mungkin bisa nanti insya Allah mudah-mudahan bisa ada waktunya untuk kita diskusi masalah ini. Baik karena waktu sudah menunjukkan 17.02. Alhamdulillah waktu diskusi ngobras kita pada hari ini sudah berakhir. Mudah-mudahan kita doakan kepada para narasumber. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat beliau dan keluarganya. Dimudahkan segala urusannya. Dan juga kepada kita sebagai tolat bul ilmi. Mudah-mudahan diberikan istiqomah dan rasa penasaran untuk selalu belajar dan terus belajar. Baik karena waktu sudah habis. Dipersilahkan kepada para narasumber untuk meninggalkan ruang jum terlebih dahulu. Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Insya Allah di ahad pekan depan kita akan lanjutkan diskusi kita. Insya Allah jika memang diskusi tentang tema pada sore hari ini masih kurang, Insya Allah pekan depan kita akan diskusi lagi menaik tema ini. Insya Allah dengan BSI, Ren. Baik, Insya Allah dengan ada dari tamu dari BSI ya. Baik, Alhamdulillah. Pada para teman-teman dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah disiapkan daripada BSI ya. Baik, mari kita tutup dan doa kipatul majlis. Subhanallahumma. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.